Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Perjanjian Kapal Selam PSC harus pertimbang siasat Sirul dan Azilah yang disabit bersalah bunuh Altantuya Berita sepenuhnya ahli Parlimen Iskandar Putri Lim Kits yang berkata jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC perlu mempertimbangkan untuk menyoal siasat dua bekas anggota polis yang disabitkan kesalahan dalam pembunuhan warga Mongolia Altantuya Saribu Lim berkata ini adalah perlu berdasarkan siasatan rasmi Perancis mengenai dakwaan rasuah yang melibatkan penjualan kapal selam Skropeni kepada Malaysia pada tahun 2002 Dalam satu kenyataan Lim berkata PSC perlu mempertimbangkan untuk menyoal siasat Azilah Hadri yang dijatuhkan hukuman mati dan Sirul Azhar Umar yang kini mencari perlindungan suaka di Australia PSC harus mempertimbangkan Perayuan Parlimen kepada yang dipertuan Agong untuk meringankan hukuman mati bagi kedua-dua pembunuh yang disabitkan kesalahan dalam usaha untuk menentukan motif pembunuhan Altantuya Katalim Mandat eksklusif PSC adalah untuk menyiasat perkara berkaitan keuangan kerajaan Bagaimanapun, Altantuya dikaitkan dengan sekurang-kurangnya seorang yang terlibat dalam perolehan kapal selam itu Altantuya dibunuh pada 18 Oktober 2006 Ketika Sirul dan Azilah dibicarakan atas tuduhan membunuh terbongkar bahwa Altantuya mempunyai hubungan sulit dengan Abdul Razak Baginda Pemilik beberapa syarikat yang terlibat dalam perjanjian kapal selam Skropeni Sirul dan Azilah kedua-duanya disabitkan kesalahan pada 2009 Tetapi dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan pada 2013 Selepas dibebaskan, Sirul melarikan diri ke Australia Di mana dia kini ditahan Susulan itu, Mahkamah Persekutuan Membatalkan rayuan dan mengembalikan sabitan Yang membawa hukuman mati Sejak kes Mahkamah Persekutuan selesai Sirul dan Azilah terus menegaskan mereka tidak bersalah Azilah cuba mendapatkan semakan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 2019 Dalam akuan berkanunnya, Azilah mendakwa Dia diberi perintah tembak untuk bunuh oleh Najib Razak Yang merupakan timbalan Perdana Menteri ketika itu Atas alasan bahawa Altantuya adalah perisik asing Permohonan Azilah untuk semakan tidak berjaya Perjanjian kapal selam itu menarik perhatian semula Selepas disahkan bahawa Pihak berkuasa Perancis telah memulakan Penyasatan rasmi ke atas Thales Group Berhubung dakwaan Segokan yang terlibat dalam perjanjian 20 tahun lalu itu Sumber Malaysia kini dipetik dari The Third Force Sekian isu hangat malam ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Selamat malam, salam sejahtera Isu paling hangat malam ini Najib Kantoi menipu isu kapal selam Percubaan kaitkan Mahadir gagal Pendedahan Isu Kantoi tipu isu kapal The Third Force Najib memetik nama Mahadir untuk cuba alihkan perhatian rakyat Daripada hakikat Bahawa kementerian yang diterajuinya Bertanggung jawab sepenuhnya Terhadap pembelian kapal selam Skropeni Saksikan penjelasan ini Di dalam Youtube Regi Jesse Ritahudin Secara terus menerusi video pada malam ini Jam 9 malam 29 April 2021 Sebelum kita berpisah Sila tinggalkan komen anda Tentang isu kali ini Apakah benar Najib Kantoi Menipu isu kapal selam Percubaan kaitkan Mahadir gagal Melalui pendedahan ini Sekali lagi Sila saksikan Melalui Penjelasannya di Youtube Regi Jesse Ritahudin Pada jam 9 malam ini Di petik daripada The Third Force Non-Nonsense Just Politics Sekian Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Salam sejahtera Isu hangat pagi ini Mahkamah Guna Logik sendiri Bercanggah dengan bukti Kata Najib Berita sepenuhnya Najib Razak lewat petang tadi Telah memfailkan Partisyen Rayuan Dalam kes Rasuah SRC Internasional Bernilai RM 42 juta Antara alasan yang disebut adalah Bahwa Kedua-dua Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan Menurutnya telah menggunakan Menurutnya telah menggunakan logik dan Rasional sendiri Yang bercanggah dengan bukti yang membebaskannya Daripada tujuh pertuduhan salah guna kuasa Pecah amanah Jenayah CBT dan penggubahan wang haram Awal hari ini Mahkamah Persekutuan Memberinya Masa tambahan Yaitu sehingga lewat hari ini Untuk memfailkan Partisyen Rayuan Najib sebelum ini didapati Bersalah dan dijatuhi Hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta Oleh Mahkamah Tinggi Pada Julai 2020 Sabitan dan hukuman bekas Perdana Menteri itu Dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan Pada Disember tahun lepas Bagaimanapun Terdapat penangguhan pelaksanaan Terhadap hukuman itu Sementara menunggu Rayuan diselesaikan Menurut salinan Partisyen Rayuan itu Najib yang juga Bekas penasihat Emeritus Kepada SRC Mendakwa Mahkamah Rayuan Telah tersilap Dalam segi Fakta dan undang-undang Dalam mengesahkan Keputusan Mahkamah Tinggi Ahli Parlimen Pekan itu Berkata Dia terkilan Dengan apa Yang menurutnya Kesilapan undang-undang Yang dibuat Oleh kedua-dua mahkamah Dalam alasan penghakiman Masing-masing Najib mendakwa Kedua-dua mahkamah Tersilap dalam fakta Dan undang-undang Apabila gagal Menilai bukti Dengan betul Dan gagal Mengiktiraf Perbezaan antara fakta Terbukti Dan tidak terbukti Antara inference Yang boleh dibuat Dan tekaan semata-mata Berdasarkan cadangan Dakwaan tidak berasas Sangkaan Sakwasangka Dan kabar angin Najib turut mendakwa Bahawa Mahkamah Rayuan Terkilaf Dalam mengekalkan Keputusan mahkamah tinggi Mengenai Kesahihan Dan keboleh Terimaan dokumen Semasa peringkat Perbicaraan Pasukan pembela Najib Telah mengemukakan Bukti dokumentari Yang didakwa Untuk menyokong Pembelaannya Melibatkan Derma Yang dikatakan Daripada Royalty Arab Mahkamah Rayuan Dan mahkamah tinggi Telah tersilap fakta Dan atau undang-undang Dalam membuat penemuan Mengenai unsur-unsur Semua pertuduhan Dengan menggunakan Logik Atau rasional mereka sendiri Bercanggah Dengan keterangan lisan Dan atau dokumen Hujahan akan dikemukakan Bahawa Hak perbicaraan Adil Perayu Seperti yang dijamin Oleh Perlembagaan Persekutuan Dan dituntut oleh Prinsip sejagat Dan norma Antara bangsa Dinafikan Khususnya disebabkan Oleh kegagalan Yang jelas Oleh pihak Pendakwaan Untuk membuat Pendedahan Pra-perbicaraan Yang perlu Bagi bahan Yang tidak digunakan Dan secara amnya Dengan ketiadaan Rejim yang ketat Dan mandatory Untuk Pendedahan Bahan Yang tidak digunakan Yang mampu Menjejaskan Kes pendakwaan Atau membantu Kes perayu Secara keseluruhannya Perayu Akan membentangkan Kesilapan Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Tinggi Serta tindakan Pihak pendakwaan Yang telah Menafikan Hak perayu Di bawah Perlembagaan Persekutuan Dan mengakibatkan Ketidakadilan Yang serius Kepada perayu Apabila dia gagal Mendapatkan Perbicaraan Yang adil Dan saksama Kata Najib Mahkamah Persekutuan Masih belum Menetapkan Tarik pendengaran Rayuan utama Kes SRC Najib Najib juga Sedang memohon Untuk mendapatkan Queen's Council QC Dari United Kingdom Untuk Memakilinya Dalam Rayuan itu Sekian Isu Hangat Petang Ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Sila tekan Butang Subscribe Dan kita Jumpa Lagi Bye Bye Sub indo by broth3rmax